Intro Ribuan warga Lombok Timur berunjuk rasa ke kantor Bupati mendesak polisi mengusutuntas dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Kutsiah Dalam ceramahnya, Ustadz Mizan diduga menghina makam para leluhur Ribuan warga Lombok Timur yang mengaku keturunan dan jamaah Tuan Guru Haji Ali Batu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Rabu Pagi Ribuan warga Lombok Timur yang mengaku keturunan dan jamaah Tuan Guru Haji Ali Batu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Pagi Tadi Masa diterima Bupati serta Kapolres Lombok Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Demonstran mendesak pemda dan aparat mengusutuntas dugaan ujaran kebencian Mizan Kutsiah dalam salah satu ceramahnya Bahwa kita walaupun satu tokoh sir Ini dari warga besar Bungku Dagi Batu merasa telusik dengan statement apalagi sebuah kukilan Tapi di tempatnya menungkil barang sesuatu yang kotor dan gigit didikan adalah sebuah pemikiran seorang yang maham agama yang malah menuju pada kebencian Itu yang kami minta pengawalan dari pemerintah Saat ini Ustadz Mizan Kutsiah telah ditahan polisi demi keamanan dirinya dan untuk mempermudah proses penyidikan Polisi meminta masyarakat tenang dan tidak main hakim sendiri Saya jamah pada Tuan Guru Saya mempersilahkan Saat ini pihak kepolisian Koldaan Nusantara Barat Koret Kongo Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan kebencian yang terjadi Saya meminta kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menahan diri tidak main hakim sendiri Saya mempercayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara mendekatkan hukum Kita tidak boleh main hakim sendiri Pernahkah hukum saat ini sedang bekerja dan silakan nanti ikuti perkembangannya akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Gelombang protes dan aksi masa beberapa hari belakangan muncul di Nusa Tenggara Barat Usai Ustaz Mizan Kutsiah diduga menghina makam leluhur dalam salah satu ceramahnya Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Ramli Nurawang, I News melaporkan